Sehingga setelah tangguh saya langsung ke sini bahkan Toilatun jumlah 4.000 Terima kasih atas penggantian waktu Kediatan ini Bapak Ibu Yang mana disini saya bijau untuk menyampaikan Terkait fitur bambu yang ada di seakan Fitur baru apa? Mungkin Bapak Ibu yang menghadiri sosialisasi Pada tahun 13-12 waktu lalu Ada yang mengikuti dengan sesama Ataupun nanti akan kami jelaskan lebih detail Jangan lupa hari ini Mengenai fitur RPS yang ada pada si Arief Tentu saja disini saya bukan untuk menangkap takutnya Disini saya membawa berita gembira Berita gembira Jadi berita gembiranya apa? Jadi nanti bintang gembiranya fitur ini Insya Allah sangat bermanfaat banget untuk yang bernadab Manfaatnya apa? Nanti kami jelaskan Sintai terlebih dahulu ya Nah tentu saja dalam pengembangan RPS ini Ada beberapa hal yang melatar belakangi kami Tentu saja saya sendiri sebenarnya Saya itu tergelitik terkait sistem RPS yang ada sebelum-sebelumnya Yang mana setiap semester kita wajib untuk mengupload Atau mengunggah ke MAP Ini bagi saya sendiri sebenarnya menolak itu Menolak tapi kami tidak punya kuasa Dan Alhamdulillah saat ini Karena punya kuasa ya Kami mencoba apa yang telah dirasakan oleh Bapak Ibu Kenalah apa Tapi mencoba berempati Berempati kepada Bapak Ibu semua Tentu saja sama perasaannya Bapak Ibu Dengan perasaan saya sama Ketika kita bolak-balik mengunggah RPS silapus kotakula ini Rasa malesnya itu luar biasa Berkali-kali Setiap mata kuliah itu di-upload Di-release Kita wajib mengupload Nah dan ketika meng-upload ini Saya sering menemukan Saya coba-coba lihat RPS ya teman-teman gitu Sering menemukan RPS itu isinya kosong Hanya diganti namanya saja Jadi template yang ada berbeda diganti namanya RPS silapus Kemudian penerang kuliah Dia upload bagi Ada di-adam alam Kayaknya dari visit gak? Ada di-adam alam Yang diceritakan beliau itu Pena revisit Di luar UNEP lah Di luar UNEP ya Tapi tidak akan saya sebutkan ya Bapak Yang jelas Lumayan banyak yang seperti itu ya Dan ini sketch semester aja di Bapak Ibu Sketch semester harus di-upload ke MMP Dan kendalanya lagi Kami setiap 2 tahun sekali Kami melakukan recycle MMP Artinya apa? Setiap 2 tahun pasti Bapak Ibu Pak MMP yang mana bisa dibuka gak sih? Saya mau duduk-duduk mati akhir gitu Nah tentu saja tujuan dari recycle ini kalau dipahami terlebih dahulu Bapak Ibu Tujuan recycle ini adalah supaya sistem MMP lebih smooth lebih lancar Dibandingkan mungkin beberapa tahun yang lalu Dari kita buka MMP awal pengguliahan sering drop seperti itu Jadi masalah juga gak nyaman juga ditahui Jadi setiap minggu kami harus Atau biasanya ada teman-teman dengar sudah menyampaikan Nah ini kutukan hari Senin Setiap jam 7 Setiap jam 7 pasti don't berbeda Kami menghendari itu ke masjidupan Dan dari itu Kami saat ini memisahkan Apa namanya pasien RPS Terus kalau ke kimia Itu fokus pada sistem Dan ini nantinya Ini melakukan pada mata kuliah saja Dan enaknya ketika mata kuliah ini ditawarkan kembali Bapak Ibu gak perlu capek-capek mengupload RPS kontrak kuliah Atau 100 Jadi cukup meringankan sekali tuban pengajaran Nah kemudian yang kedua Apa masalah yang kedua adalah Karena format RPS yang ada juga tidak standar Saya selain menyumpai juga Ada keluhan juga dari LP3M ya RUIS Mas Untuk RPS ini kok sebagian dosen Kolomnya kok gak sama ya Gak sesuai-sesuai dengan template yang kami berikan saja Dan kami buat format sendiri Seenaknya sendiri Yang penting ada begitu Jadi Kami mencoba Apa namanya Mengakomodifkan masalah Sebegitu Dan juga Dengan gunakan RPS yang manual Ini tidak kapan untuk mempunyai isian RPS Saya yakin Bapak Ibu Kapowi Menurut saya Pasti harus membuka satu persatu Tercuali ketika ada akreditasi Baru boro-boro Pak mohon akses MMP untuk dulu sebuah RPS Gitu ya Itu yang terjadi Dan masalahnya adalah Tadi saya sudah sampaikan Setiap menurut saya Recicle Recicle Itu menjadi kendala Jadi enggak Bapak Ibu Bapak Ibu Kapowi Terus menghubungi dosen kampung masing-masing untuk menyerahkan RPS Nah ini kan males juga sebenarnya menyerahkan RPS Padahal sudah ada di sistem Lepuk itu Gitu Kemudian Untuk bertambahkan yang lainnya adalah Isian jurnal yang Tidak seragam Isian jurnalnya tidak seragam Saya bang gimana Di visif saya yakin Banyak kelas koralel ya Ada kelas A B C Bahkan D Nah Di antara kelas itu Tentu saja Saya menjumpai banyak sekali Isian jurnal pekulihan Itu enggak sama Antara kelas A Kemudian kelas B Dia ajar besoknya Kadang-kadang besok Nah Nggak hanya ingat Kemarin apa ya Sudah saya ingat-ingat Gitu di visikan Gitu Enggak sama Bapak Ibu Kamu sudah bantu Tegang cross-check Enggak sama isian jurnalnya Apakah dengan isian jurnal ini Materia yang disampaikan berbeda Ini kan jadi masalah juga Salah Terus kan materi ini sama Ketika jurnalnya sama Materia yang sama Dan apapun Tadi jurnal beda Apakah ini dibedakan Antara masing-masing Mas Tentu saja tidak Tentu saja RPS kan Meletak pada mata kuliah Itu yang terjadi Itu kendalanya Kemudian kendalanya yang lain Di semester yang lalu Perpuliahan itu Kita sempat menjumpai Durasi pertemuan Kita masih bisa persensi Sampai 18 kali pertemuan Sebenarnya Merugikan mahasiswa Merugikan mahasiswa Kalau bagi dosen Enak kita kaji ya Presensi 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 Walaupun di sistem yang kita ambil Adalah 16 kali pertemuan Mengapa merugikan mahasiswa Karena bisa jadi Yang pertemuan ke-18 Ke-17 Ke-17 Tidak di-involupkan ke mahasiswa Mungkin ada perkulian tambahan Sebagainya Ini kan jadi masalah Memurangi prosentase kehadiran mahasiswa Yang sejadinya Mungkin Menurangi 45% Sejadinya kehadiran mahasiswa secara Baik untuk online Alpun offline Dan ikut turun Sehingga nilai mahasiswa Tidak bisa di-inputkan Ketika upload Mulai Jadi permasalahan Dan juga Permasalahan yang lain adalah Materi perkulian Selalu di-upput lagi Pada saat Mata kuliah itu ditawarkan Seharusnya materi perkuliannya Sudah Ketika kita Mata kuliah itu ditawarkan kembali Di semester berikutnya Atau di tahun berikutnya Kita sebenarnya Cukup meng-update Jadi ini sebenarnya Kendala bagi kita Kendala bagi saya juga Sebenarnya Dan benar-benar males Mula-benar upload gitu Cukup mungkin Tinggal edit di Google Drive Tinggal selesai sudah Mungkin ketika ada update Materi Supaya lebih kekinian gitu Itu jauh lebih Enak gitu Dan Permasalahan yang lain Ini Yang ketujuh Belum ada distribusi yang jelas Terkait pengampu perkulian Pada setiap Pertemuan Nah Seringkali Kita menjumpai komplain Pak Kok dosen Apa namanya Dosen saya ini Di kompresisi ya Padahal ini kan Menjaginya saya Tentasnya juga Jadi gimana Solusinya Itu saja Sebenarnya Kemarin Sempat kami kunci Sempat kami kunci Kemudian Prof. Warek 1 Menyampaikan Mas Untuk yang kali ini Mohon gak usah digunci dulu Enggak usah digunci dulu Jadi setiap perkuan Yang dibebaskan dulu Nanti tinggal Komunikasi antar Pengampu aja Supaya Mereka bisa Apa namanya Mungkin Diskusi terlebih dahulu Siapa aja pengampunya Atau dikasih Keleluasan terlebih dahulu Oh begitu Ya oke Kemarin kami buka Terlebih dahulu Tidak kami kunci Benar Kenananya kami kunci Kalau gak Dosen yang terlis Di dalam RPS yang terbaru Misalnya Pertemuan 1 Mas Eddie Lampunya Kalau misalnya Yang terlis Kalau misalnya bukan Mas Eddie Gak akan bisa Presensi Sebenarnya Jadi gak ada Apa namanya Keluhan Ada penumpang gelap Di dalam Penumpang presensi Jadi sebenarnya Implitasinya ke Remunerasi Mulai saat ini Bapak Ibu Walaupun Misalnya Ada Dosen dengan Dapetan kursinya Lebih tinggi Penumpang presensi Di situ Jadi Masalah Nah itu Menjadi Dipermasalahan Nah Kadang itu Yang jelas Dari sistem ini Kita bisa Memfasilitasi Dan kita bisa Implementasi Kalau misalnya Sudah sepakat semua Mungkin karena Awal Riliskan PS Ini sehingga Beradat pasti Terlebih dahulu Jadi Mas Eddie Bapak Ibu sekalian Jadi nanti Di semester berikutnya Soalnya mungkin Sudah berada Sistem ini Jadi nanti Bisa kita kunci Terubah enak Dan Ini yang terbelakang Yang mengapa Kami wajib Untuk Mengembangkan Sistem Aplikasi Ibu Karena Ya tadi Itu Yang datang Belakangnya Nah Setelah kami Gali Belakangnya Kami setira Membuat Sistem Demikian Lupa Sehingga Beberapa Waktu yang lalu Kami sosialisasikan Fitur-fiturnya Dan ini adalah Benefit-benefit Yang bisa Didapatkan Oleh Depan Ibu Semua Jadi modul RPS Ini Itu Melkat di Mata kuliah Seperti Mata kuliah Jadi Mau Banyak Seberapa Banyak pun Kelas Yang ada Misalnya ada Lima kelas Itu RPS Ini Jadi Tidak perlu Khawadar Apa namanya Beda RPS Pasti Sama Kalau misalnya Tidak sama Ya Mungkin Dirapatkan Lagi Antara Dosen Pengampu Kemudian Setelah dirapatkan Dan perubahan Bagi masalah Itu Bisa Langsung Di Kemudian Benefit Yang kedua Adalah RPS Ini Ini Bisa Diekstrak Menjadi Silabus Dan Kontrak Perkuliahan Jadi Bapak Ini Tidak Diperlukan Lagi Untuk Membuat File Khusus Kontrak Perkuliahan Kemudian Silabus Cukup Isikan RPS Secara Lengkap Selesai Dan Dengan Isian RPS Ini Saya Yakin Di sistem Ini Bapak Ibu Di sistem Ini Bisa Berkolaborasi Jadi Oleh Operator Yang punya Hak Untuk Mengakses RPS Ini Sebenarnya Ada Uprodi Kemudian Operator Dan Tentu Saja Pengampu Matakuliah Untuk Menambahkan Pengampu Matakuliah Bisa Dibantu Oleh Operator Seperti Pengampu Matakuliah Jadi Itu Yang Bisa Men-edit Jadi Ketika Misalnya Ini Ada Di Forum Ini Semua Hadir Disini Ada Selesai Yang Ada Di Hizik Jadi Bisa Langsung Berkolaborasi Misalnya Pak Edi Pertemuan 123 Kemudian Pak Edi Pertemuan 345 Tinggal Isi Disitu Jadi Tidak Perlu Ngisi Semua Jadi Ngisinya Bareng Bareng Selesainya Bareng Itu Jauh Lebih Cepet Misalnya Nanti Ada Perlu Revisi Tinggal Revisi Barang Itu Enak Dan Lengkap Di Sedang Dan Atau Misalnya Ada Yang Malus Pak Saya Malus Padahal Sudah Bikin Lengkap FPS Saya Malus Saya Nggak Mau Ngisikan Misalnya Ada Seperti Itu Ada Kumpir Sudah Saya Nggak Mau Isikan Sebenarnya Bisa Ada Solusinya Mungkin Apa Namanya Kita Bisa Menyampaikan Ke Operator Kasihkan Mungkin Wang lembur Dikerjakan Di Luar Jangan Tore Gitu Mungkin Karena Operator Diberikan Akses Untuk Editing Ini Jadi Mengisikan FPS Yang Sudah Lengkap Kemudian Kemudian Operator Mengantrikan Ke Lengkap Bisa Seperti Itu Jadi Banyak Cara Bapak Itu Jadi Kami Akumodir Tidak Hanya Melalui Dosen Melalui Kepodi Ataupun Operator Kemudian Nah Yang Saat Ini Untuk Benefitnya CPL Dan CPM Lagi Sebenarnya Sudah Diisikan Di Sejamu Ini Sebenarnya Ini Kami Tarik Terakhir Hari Senin Kemarin Hari Senin Kemarin Kami Tarik Terakhir Dari Sejamu Ke Cipaka Hanya Itu Tapi Tidak Menarik Menarik Dari Sejamu Kenapa Bapak Ibu Untuk Yang Sejamu Kami Masih Ada Sedikit Permasalahan Karena Sebenarnya Sejamu Adeptasi Jadi Aplikasi Yang Dikembangkan Fakultas Teknik Kami Kami Coba Adeptasi Dan Servernya Masih Di Fakultas Teknik Ada Sedikit Awat Sedikit Awat Untuk Narik Ke BDTIK Maka Yaudah Kami Narik Hanya Sebatas Hari Senin Kemarin Jadi Selebihnya Mohon Bapak Ibu Mengetrikannya Lewat Si Akad Seja Begitu Jadi Yang Menjadi Master Record Nanti Adalah Si Akad Bukan Si Jambu Mengapa Demikian Saya Sering Dikomplein Oleh Para Bapak Ibu Dosen Yang Sedang Akreditasi Pak Si Jamunya Kok Mati Padahal Yang handling Si Jamu Bukan Kami Hanya Mencoba Handling Masih Di Fakultas Jadi Kami Harus Komunikasi Bapak Bukan Sehingga Di Angkat Angkat Jadi Masalah Bukan Dikami Jadi Master Datanya Nanti Di Isi Akad Jadi Kalau Misalnya Ada Guda Gimerasi Tinggal Nanti Yang Mau Kukup Bermurnya Sejamu Tinggal Tarik Dari Si Akad Kira Itu Lebih Enak Karena Kalau Kita Melihat Book Timenya Stafford Yang Ada Unit Kerja Fakultas Ataupun Juni Yang Lain Kami Sering Mati Listrik Segar Don Dan Kita Gak Bisa Narik Misalnya Kalau Kita Menggunakan Sistem Yang Kemarin Satu Minggu Ini Kami Don Sistem Tapi Men Men Dari Sejamu Ketika Isi Jamu Sudah Leng Disini Tapi Ketika Sejamu Itu Down Karena Masalah Listrik Ataupun Masalah Jaringan Ini Bapak Itu Gak Bisa Nyimpan Dikendala Begitu Kita Akomodir Semuanya Kita Ditarik Awal Hari Awal Hari Selain Tumaren Dan Saat Ini Bapak Ingin Mengisikan Keterikan Akjanya Dari Si Ak Tapi Nanti Untuk Keperluan Akkuratasi Kami Akan Sedikan FBI Untuk Programmernya Sejauh Supaya Programmer Sejauh Menarik Saya Balik Seperti Itu Karena Kalau Dari Unit Kita Tarik Ke Universitas Menjadi Kendala Listrik Kemudian Jaringan Kontakt Person Mungkin Gak 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 Diakses Pakai login Ini Gak Sama Gak Masalah Jika Kemudian Benefit Yang Main Bapak Ibu Benefit Yang Main Adalah Yang Kelima Dosen Dosen Dekat Rp. Sini Dosen Cukup Melawan Presensi Tanpa Menuliskan Jurnal Perpuliah Gak Gak Menuliskan Jurnal Jadi Kita Tinggal Lihat Kita Ada Di Pertemuan Berapa Saya Pertemuan 1-2-3 Ya Di Minggu 1-2-3 Yaudah Kita Gak Penulis Tenduna Presensi Aja IR Lebih Enak Lebih Mudah Bagi Teman Temen Dosen Saya Kira Bapak Ibu Semua Pasti Happy Jadi Ada Terima Pembatasan Persensi Pengaku Pada Masing-masing Pertemuan Jadi Kemarin Saya Juga Dulu Tapi Sebenarnya Kita Bisa Batas Seperti Saya Sampaikan Di Awal Ada Pembatasan Jadi Pengaku Pertemuan Satu Ini Banyak Banyak Oh Bisa Banyak Jadi Bisa Multiple Dosen Jadi Misalnya Begini Bapak Ibu Ada Kelas Paralel Kelas Paralel Kelasnya A B Ada A B C Sedangkan Dosenya Yang Nampu Di Kelas A Adalah Dosen Satu Dua Kemudian Di Kelas B Tiga Empat Itu Nama Dosenya Kelas C Lima Enam Kemudian Yang Memangkan Program Pertama Adalah Dosen Satu Kemudian Dosen Tiga Dan Dosen Lima Jadi Kita Entrikan Dosen Satu Dosen Tiga Dan Dosen Lima Disitu Misalnya Ada Jatah Dosen Satu Diklas A Dosen Tiga Diklas B Dosen Lima Diklas C Jadi Justru Lebih Mudah Lebih Enak Untuk Meminting Kemudian Untuk Urutan Perkuliahan Kalau Di Manual Kita Harus Hapus Tabel Kemudian Pindahkan Lagi Urutannya Jadi Kalau Disitu Ini Enak Bapak Ibu Tindal Urutkan Aja Urutkan Misalnya Pertemuan Satu Bisa Diubah Ketemuan Tiga Bisa Begitu Jadi Tanpa Dihapus Jadi Isi Yang Telah Dihaburkan Oleh Bapak Ibu Tidak Dihapus Tinggal Ganti Apa Namanya Short Apa Tidak Urutannya Kita Ganti Kemudian Sudah Selesai Begitu Tanpa Mengubah Isian Isian Yang Misalnya Jurul Kekuliahan Kemudian Lima Kekuliah Yang Tidak Tinggal Ditarik Ke Atas Bawah Tujuh Lebih Memudahkan Kemudian Ini Melainkan Ini Enak Bapak Tentu Saja RPS Harus Disi Lengkap Sebelum Periode Kuliahan Sebenarnya Sebelum Periode Kuliahan Namun Kemarin Ada WMG Yang Di Grup Pimpinan Mas Dibuka Dibuka Dululah Oke Kita Buka Yang Mending Ketika Mata Kuliah Itu Sebelum Pertemuan Pertama Sudah Terisikan Sebelum Minggu Dupanya Sudah Terisikan Seperti Itu Jadi Nanti Di Akhir Pertemuan Di Akhir Perpuliahan Sudah 100% Penuh Gitu Jadi Di awal Ini Kami Buka Jadi Yang Penting Adalah Tadi Misalnya Tandakan Misalnya Pertemuan Mulai Harus Besok Ini Paling Tidak Di Pertemuan Minggu Pertama Harus Sudah Isi Gitu Sebelum Minggu Dua Ya Pernyata Harus Mengisi Dinyunggu Pertama Begitu Seterusnya Dan ini Tidak akan hilang Bapak Ibu Ketika nanti Kepala 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 Terus Ada Jadi Bapak Ibu Tidak perlu Upload Balik Tidak perlu Tidak perlu Menyusun tabel Ada Ada Beberapa temen Dosen Menyusun tabel Tidak bisa Tidak perlu Seterusnya Ini Mungkin Energika Agak Pegangan Tidak perlu dan formatnya tinggal menyesuaikan dengan format yang diserkan LB3. Ketika nanti suatu saat ada perubahan format, Bapak Ibu tidak disimpulkan lagi untuk perubahan format. Misalnya ada perubahan, misalnya ada pergantian, pergantian mekanisme sebagainya, pergantian pimpinan sebagainya, bagi format, nah ini tidak perlu disimulkan, tetap pusat saja dari BDTK sehingga ketika ditihari kembali sudah selesai. Jadi cukup menyenangkan bagi kita yang besar. Kemudian untuk RPS ini, nanti ini juga bisa direfleksikan ke mahasiswa. Direfleksikan artinya mahasiswa itu sebelum menempuh atau sebelum mengambil mata kuliah, kita bisa melihat apa saja yang akan dipelajari. Di pertemuan satu, dua, tiga, seterusnya, bisa tahu. Kalau saat ini kan enggak. Ada yang dibilangkan, mata kuliah ini wajib. Tapi enggak tahu isinya apa di dalamnya. Ya paling enggak kan mahasiswa perlu tahu, perlu tahu. Di dalamnya itu apa saja sih materi-materi yang akan disampaikan begitu. Sehingga mungkin mahasiswa perlu beli buku, mungkin cari bransi. Itu justru lebih baik sebenarnya daripada nunggu pertemuan baru disampaikan. Pertemuan pertama tinggal langsung perkulihan materi yang sesungguhnya. Tidak perlu tentang perkulihan lagi. Karena kalau masih kontrak perkulihan itu pertemuan sendiri. Saya rasa enggak perlu lagi. Dan kemudian yang terakhir ini, materi perkulihan ini selalu tersedia. Selalu tersedia. Karena kan di sistem kami sediakan link mata kuliah. Linknya nanti bisa lewat kawadda. Bisa lewat iCloud yang berlangganan eCloud-nya. Bisa menggunakan OneDrive. Memanfaatkan Microsoft Office yang dilanggar pada Universitas Jember. Gratis. Kalau ke ibu belanja sendiri. Atau daftar Office sendiri. Microsoft Office. Itu harganya kalau yang sendiri. Yang official package itu kalau tidak salah. 300-400 ribu ya. Ini sebenarnya sudah dilanggar mulai Universitas Jember. Mau memanfaatkan. Kapasitasnya cukup besar. 1000 giga. Kalau yang sekarang Google Drive. Karena kan ada regulasi dari Google-nya. Yang dulunya kan free ya. Sekarang Google Drive kan berbayar gitu. Kita reduce kapasitas dosen sekitar 50-60 giga gitu. Tapi kalau yang OneDrive. Karena kita berbayar. Berbayar. Ini untuk instruksi sebenarnya. Untuk dosen dosen. Untuk untuk lending. Bahkan mahasiswa pun kita beri akses juga. Gitu. Mahasiswa kita. Jadi semua maklumat tulis kita sebenarnya. Microsoft Office ini. Jadi bisa dimanfaatkan. Storage-nya bisa disalah. Maka nanti storage itu tidak akan habis. Mungkin Bapak Ibu sekitar sampai pensiun. Tidak akan habis. Tidak akan habis. Tidak akan habis. Kemudian ruang Ibu. Sebenarnya bisa nyimpan juga di MMP. Tapi untuk MMP. Kendalanya. Jadi sudah saya sampaikan. Setiap 2 tahun sekali itu agak recital. Jadi MMP nanti fokusnya kita gunakan. Untuk dimanfaatkan sebagai tempat. Atau platform. Menempatkan kuis. Atau. Atau. Assignment. Gitu. Hanya koedisi sebenarnya. Itu jauh lebih. Menyemankan buat saya. Begitu. Jadi nanti bisa disusun Bapak itu. Baik nanti di OneDrive. Atau di Google Drive. Nanti bisa buat folder. Folder mata kuliah A. Foldernya apa. Dibuat. Nanti di dalamnya folder mata kuliah tersebut. Ada folder pertemuan-pertemuan. Begitu. Nanti kita buat linknya. Link tersebut nanti ditempatkan. Di si akad. Di kolom 9. Yang sekarang. Yang telah kami update. Itu ada di RPS. Di kolom 9. Ada link mata kuliah. Tautan saya. Teman saya linknya disini. Itu jauh lebih. Enak. Ketika ada. Oh. Saya mau update kan. Itu ya tinggal update aja. Yang ada di Google Drive. Tinggal update oleh PT nya. Tinggal update. Apalah bantuan mata kuliahnya. Itu gugu-gugu ajar kita. Kalau misalnya kita memang. Ingin bagikan gratis. Dari mahasiswa. Kita. Tautan itu disitu. Itu jauh lebih. Mudah. Kalau lewat Mbp. Bapak. Ibu harus upload kembali. Setiap semesternya. Setiap tahunnya dia upload kembali. Jadi kan. Cukup penyita waktu nih. Gitu. Jadi nanti tinggal update. Dan. Ini untuk tampilannya. Bapak Ibu. Tampilan itu di NPS nya. Menunya cukup. Cukup. Bapak Ibu tinggal akses di. Perkuliahannya. Ada. Teter mata kuliahnya. Bapak Ibu aku. Jadi disini tertentu. Siapa yang update terakhir. Begitu ya. Siapa yang update terakhir. Kalau ingin lebih detailnya. Kita tinggal klik buka disini. Kemudian ini isian-isiannya. Kalau ada yang warna merah. Berarti ini harus di. Di. Apa namanya. Diisikan. Sampai itu. Nanti berwarna hijau. Ketika sudah berwarna hijau. Itu sudah terisi. Gitu. Benar-benar kami ingin kuncin gitu. Supaya. Apa namanya. Sebelum tanggal 1. Sebelum. Apa namanya. Minggu pertama itu sudah terisi. Tapi ya. Oke lah. Untuk yang saat ini. Kita buka. Di pertemuan pertama itu. Sudah terisi. Ini isian-isiannya. Ibu. Dari JPL. Yang JPL. Ini kami tarik dari. Sejamu. Per hari Senin kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi. Sejamu. Sekarang. Kok gak bisa ditarik. Karena untuk hari ini. Makan waktu. Bapak Ibu. Makan waktu. Sehingga. Yang kami tarik. Per hari Senin kemarin. Sudah ada. Tapi kalau ingin Bapak Ibu. Baru mengitirkan. Ya. Tindak mengitirkan aja. Menambah di sini. Nambah di. Langsung di RPS. Kemudian. Ini ada. Deskripsi singkat mata kuliah. Ini. Nanti di. Isikan. Letak. Banyak orang dah. Boleh. Karena nanti. Isian. Deskripsi singkat mata kuliah. Yang ada di sini. Ya. Deskripsi singkat mata kuliah. Yang ada di sini. Ini. Ini kami akan. Export. Ke 100. Jadi isian yang ada di sini. Ini kami export ke silatus. Jadi kalau ini tidak diisi. Gak akan. Dikirika Bapak Ibu. Akses. Karena ada. Dikai itu. Dikai komponen. Ada RPS. Ada silatus. Ada kontrak kuliahan. Kosong. Gitu. Jadi. Semuanya dari RPS. Kita ambilkan. Gitu. Lalu mungkin lagi yang ada. Pak. Untuk. Kontrak kuliahan. Diambilkan dari mana. Eh. Untuk kontrak kuliahan. Diambilkan dari. 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 Cep perkemuhannya. Berbagi. Cep perkemuhannya. Cep perkemuhannya. Jurnalnya apa. Siapa pengapurnya. Gitu. 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 itu sudah enak, sudah selesai. Bukan nanti ketika asesor asesor akreditasi ingin menanyakan mana RPS-nya nanti kita buatkan sistem sendiri untuk reviewer, kita buatkan sistem sendiri untuk bisa melihat RPS-nya untuk kuliah setiap mata kuliah, enak sudah. Jadi gak perlu tanya-tanya gak perlu melakukan nama ya, misalnya ketika akreditasi kan ada manipulasi ya ya, ya, ya. Manipulasinya adalah yang di sejauh hanya diisi 1-2 mata kuliah, tapi tampilannya hanya itu. Padahal yang hanya kosong gitu ya. Itu yang sering terjadi. Tapi ketika yang saat ini insya Allah tidak akan ada manipulasi jadi semuanya pasti akan terisi 100%. Gitu Bapak Ibu. Jadi cukup mudah disini. Ini tampilan-tampilannya. Bapak Ibu tinggal lihat langsung disiapkan ya. Disiapkan. Bisa langsung di coba. Mungkin itu aja pengantar dari kami. Pokoknya bisa langsung kita diskusi. Dan tentunya untuk sebenarnya kan untuk sistem ini kami kan untuk fully 100% release itu sebenarnya kan tanggal 24 sebenarnya masih. Ya, karena berhubung ini ada request dari Mbak Hancang. kami ada ada box up ini di hari hari Kamis. Apa-apa bisa diaktifkan? Udah kita coba aktifkan sementara. Walaupun nantinya yang yang belum bisa disave. Gitu kami selesaikan. Jadi supaya tanggal 24 itu sudah clear. Begitu. Begitu Mas Edwin. Terima kasih. Kita berikan aplaus buat Mbak Mohd. Monggo kita buka sesi diskusi. Kalau saya sebagai moderator bertanya kan nanti dianggap sepihak gitu ya. Jadi Monggo. Ya aspek teknis ya. Dan silahkan dimulai dari Bu Selfie, Pak Agung, Bu Dina, Patris. Empat. Tukup. Pak Haji Mabut. Empat. Jadi yang kelima nanti Kalau waktunya mencukupi Bagus, silahkan Bu Silby Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bayu Lengkap sekali tadi Pencerahannya Dan kamu sudah pernah dengar juga Mengalami Zoom saat itu Tapi ini kan langsung berhadapan Jadi enak, kita langsung dengar Terima kasih Pak Bayu Bulu pernah saya ingat bahwa Kita kan isi RPS itu Kemudian kita cantumkan Di fungsi jambung Itu ya Pak ya Identitas metakuliah Kemudian nanti kalau kita isi itu Maka otomatis Nanti akan mengisi ke Rencana pembelajaran Setelah Tapi ketika kita buka Kita harus isi manual Padahal dulu pernah kan Disampaikan bahwa enak Diisi dulu aja Yang identitas metakuliah itu Nanti akan Integrasi kesini dan Semuanya itu akan tercantum Memang saat itu saya lihat Semuanya tercantum Pak Tapi kemudian hilang Akhirnya kan Isi sendiri Secara manual Jadi kan kerja lagi Pak ya Metakuliah lagi satu Kopi kesini Lagi buka lagi yang Ini kopi kesini Nah ini yang Menurut Akhirnya pekerjaan itu makin nambah Pak Bukannya nanti Kita jadi lebih singkat Itu aja Kenapa ya Pak Elgidia Terima kasih Pak Pak Terima kasih Pak Pak Terima kasih Pak Pak Terima kasih Pak Pak Aku dijawab Bareng-bareng ya Atau satu-satu Satu-satu dulu Oke Silahkan Monggo Proofi Dari pertanyaan Bu Zelfi Langsung saya jawab Mbak Bu Zelfi Jadi kait sistem Untuk yang sistem Kenapa Enggak bisa Ditahir dari Sejamu Permasalahan yang ada di Sejamu itu NPS yang di-upload adalah Grupa Word Kita gak bisa mengidentifikasi Meta data-meta data yang ada di dalam Word Kalau kita bisa mengidentifikasi Dan seragam sesuai dengan template Kita bisa tarikan semua Jadi permasalahan yang ada Kita gak seragam begitu Walaupun kita Sudah mengupload NPS Terus Apa Apa Buat Itu Permasalahannya Jadi Gak bisa kita Lari Maka dari itu Misalnya Itu untuk RPSnya Kemudian Kemarin Yang bisa kita tarik Itu yang Masih bisa ngeling Itu adalah JPL dan JPNK Begitu JPL dan JPNK itu Yang saat ini Kami sudah tarik Itu persen yang kemarin Bulu Persen yang kemarin Begitu Persen yang kemarin Sudah kami tarik Ke sistem yang baru ini Begitu Jadi kalau Hari Selasa Rabu Komis Jumat Itu ada Kendalanya begini Untuk Nah hari itu Butuh Apa namanya Mismet Ante Sistem yang ada Di Sistem Lagi Itu butuh Waktu Lagi Sedangkan Pertulihan Kita akan hadapi Besok Begitu Dan jam kerja Teman-teman Terbatas Sampai Besok Hari Di Paling Hari Selain Kemarin Kita Panik Terlebih Dahulu Jadi Bukan Hari Jumat Yang Kemarin 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 Jadi Setelah itu Mohon maaf Kemudian Tenggalanya Masya Allah Tenggit Kami sebenarnya Ingin Biterian Terus Menulis Tenggit Seperti yang saya Sampaikan Di Awal Itu Si Jamur Masih Di Selain Jamur Sendiri Ada Di Fakultas Tenggit Ketika Itu Down Ketanya Yang Down Ketika Ketika Down Ya kita Nggak bisa Nanggir Malah Error Ketika Dibuka Tapi Mengatasi Kendala Kendala Ketika Masih Nansi Ini seringkali don, kalau don, kan ini nggak bisa diakses padahal yang donnya adalah sejarahnya itu kendalanya, jadi kami more love tapi paling tidak, tapi paling tidak untuk yang saat ini kan dalam satu tahun ke depan ini sudah terisi penuh ketika sudah terisi penuh, nanti di tahun ke depan Ibu sudah merasakan nikmatnya terima kasih terima kasih Pak Atung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih orang kesempatan Pak Jamal, kalau mau itu begini sih nggak kelihatan ini baik, terima kasih sedikit penginformasikan bahwa siang ini saya buka RPS informasi yang saya mampaikan yang Prof dari barusan bahwa ditarik dari si jamu saya kemarin ya saya telah misi satu mata kuliah menjadi saya koordinatornya di si jamu pagi ini saya buka karena sampai siang ini ternyata di JPL JPL tidak muncul nah terus kemudian format juga yang ada di sini juga agak membingungkan ketika saya akan mengisi secara manual karena masih ada warna merah-merahnya ini agak membingungkan karena JPL jadi terima kasih kemudian yang kedua karena hari Senin itu kita sudah mulai kuliah dan kuliah ini sudah siap apakah tidak ada proses on-going ketika sampai Jumat itu sudah final kemudian Senin atau minggu berikutnya ketika ada buban dan lain sebagainya karena kita masih ada ada gagap ya karena ini kan sistem baru ya meskipun meskipun ini sudah pernah kita lalui di MMP sudah pernah kita lalui di sini tapi karena media sebenarnya ini baru jadi patutnya kita perlu banyak swear bahwa hal yang keliru ada hal yang lagi dan seterusnya apa tidak ada ruang untuk progres perubahan-perubahan berikutnya karena ini kan ya apa namanya agak mengerikan juga karena nanti kalau tidak diubah di sini kuliah tidak diakui nah kalau kuliah tidak diakui nanti tidak terbanyak diremot dan ini kan terus kaitannya kan ke belakang gitu loh saya saya langsung ke luarannya saja itu kan di menerikan nanti kalau menjadikan penurunan pendapatan terima kasih terima kasih ada dua hari terima kasih 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 Tapi yang kamu sarankan adalah sebelum minggu 1 itu harus diisi, ya minggu 1. Sebelum minggu 2, jadi sekarang misalnya sudah minggu pertama ya, kita wali minggu pertama. Jadi kita mengisi minggu 2, jangan sampai mengisinya di minggu kedua. Sehingga dibahami ya, jadi mengisinya minggu week by week. Berarti ibaratnya kita mengisi jurnal sebelum mengajar, tapi kemudian rekod dan bisa digunakan isi. Sebenarnya, bisa digunakan selama ini. Begitu lho mbak. Sebelumnya kan kami akan merennyakan, sebelum tanggal Senin besok kami pun cek begitu. Kalau enggak atap itu ya, bukan enggak dimilai tetap dinilai, tapi mungkin berimplikasi ke remunerasi. Bisa minus ya? Gimana ini? Remot ya? Apakah ini? Bisa tinggal dipakai ke remunerasi. Wala-wala. Tapi ya untuk ayah kan sudah di. Misalkan banyak kamu pakai elektronik. Jadi tidak ada pg yang digunakan ini. Minus karena jago berhasil wisit dan berhasil. Bukan di mana? Bukan di cuaskan kembali ya. Bungu-bungu. Jadi ada ruang bapak. Ruang ini yang jelas sampai di akhir semester. Bukan berarti di akhir semester itu misi dari awal. Tidak. Enggak boleh semua itu. Jadi yang penting sebelum nilai di-upload, itu sudah terisi penuh semua. Oke. Sebelum upload mulai, sudah terisi sana. Begitu. Tapi secara-cara setiap ingin ya. Supaya dalam waktu lebih enak, kan jadikan setiap ingin disi. Itu hari selain itu minggu depannya. Itu misi yang ini minggu depan. Begitu. Lebih enak. Kemudian kalau minggu depan lagi, kira-kira sudah di minggu depan. Di tanggal 27 misalnya. Kita ngisikan yang minggu depannya rambut. Begitu. Itu lebih enak dan lebih mudah-mudahan. Bagaimana? 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 Ya jadi yang awalnya BDKM itu strike keren gitu ya. Dengan memunci. Kalau RPS yang belum jadi berarti gak bisa ngejar. Tapi sekarang diberi kelonggaran dengan tetap akan terekod. Tapi disarankan oleh BDTI dengan sebelum mengajar. Bapak ibu mengisi jurnal seperti halnya sebelum-sebelumnya kemarin. Tapi di format RPS. Sehingga saat otomatis terekod setiap minggu nya. Nah harapannya nanti di pertemuan ke-16 semua sudah selesai. Begitu nih Pak. Prof. Eh menambahkan lagi. Jadi nanti di usai-usai coba... Ini kajian yang sudah pernah masukkan ya. Alhamdulillah. 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 Keadilan itu akhirnya datang juga. Ini ya. Biasanya Bapak ibu. Ini masih proses update nih. Untuk yang ini. Ganti jadwal kuliah dan setelah kuliah hari ini. Biasanya kan Bapak ibu. Setiap mata kuliah di semester kemarin ini kan. Nah kita coba buka yang untuk hasilin aja ya. Biasanya berbalik ini. Jadi. Mencayu. Ijin pendiri berbaikan. Jadi ini fitur-fiturnya nanti. Untuk jurnal kuliahan Bapak ibu gak perlu mengisikan lagi di sejuruh. Gak perlu mengisikan lagi. Tapi mohon sebelum kuliahan. Makanya saya sampaikan. Di minggu ini mohon terselesaikan dulu. Untuk yang pertemuan ini. Soalnya ketika kuliahan penjadangan isi. Pasti di jurnalnya kosong. Makanya. Pak kok BKD saya kosong gak di jurnalnya. Itu masalahnya buat aku. Jadi mohon salam sayang. Dengan tempat untuk bisa memintrikan. Terlebih dahulu. Jurnal di NTS. Biasanya kan lengkap. Karena semuanya kamu bisa ambil dari situ. Gitu. Oke. Monggo Pak Tris tadi ya. Ada pertanyaan? Atau sudah terjawab? Ada. Sudah ada yang belum Pak. Oke. Monggo Pak. Yang belum aja. Terima kasih. Sama-sama. Ini disebabkan rencana. Cuma pertanyaan saya. Dalam 16 atau 14 pertemuan. 16 termasuk ujian Pak ya. Itu kan tidak kemuminan terpotong oleh tangga. Dibu dan sebagainya dan sebagainya. Otomatis. Ketercapaian ini tidak akan tercapai kan. Tidak sedikit dan semikian. Sedangkan kalau kita mau cari pengganti jadwal waktu kuliah itu. Sudah semua mati. Betul. Pernah malam minggu dan minggu saya protes dengan walaupun. Pak bayar pino Pak minggu kok? Aja. Oh ini kalau juga saya ya. Ini secara isi. Ini yang pertama. Nah pertanyaan saya hari ini. Kira berapa persen sih? Apa? Ketercapaian ini secara aturannya? Ya itu. Ataukah besesan enggak? Misalkan kita double. Setengah double lah. Satu kali pertemuan itu dua EPS lah. Sama dengan dua kali pertemuan. Itu bisa enggak? Atau lainnya. Yang kedua ya. Yang pertama sama lain Pak Unter. Ini persis ya. Nah. Yang ketiga Pak. Ini sering kali terjadi. Perluan-perluan kami Pak. Yang bawah. Waktu kuliah itu. Tahu itu sisanya enggak bisa sama sekali. Dan. Punculnya. Kita benar-benar kuliah Pak ya. Tapi tidak diakui dalam jadwal. Harus cari. Hari lain. Ini enggak apa-apa. Udah absensi tak. Bukan bujuk-bujukan ya. Iya kan. Itu bujuk-bujukan ya. Apa enggak bisa secara tidak apa. Secara. Apa. Misalnya. Kita mengetahui. Bukan. Siapalah. Bahwa ini ada kuliah dan sebagainya. Jadi. Jadi. Kita harus. Misalnya. Misal lah. Karena secara rusak. Bukan kesan kami. Misal lah. Dan terus ganti. Waktu. Ya. Kita mengerti. Sudah. Ganti aja. ini untuk absentee saja kok gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, kan sudah diisi ya tapi saya hanya gak benar, nah itu tolong bagaimana nanti ya apakah tetap seperti itu, karena keadaannya berseceh kemati jadi saya mati yang bisa tengah jam pak, bahkan satu jam, bukan gak mungkin nah ini bisa jadi, nah ini saya mohon, saya teknis, karena tadi kan teknis ya terima kasih Pak Edi, Prof, gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama tadi, keterjaman pengguliahan sebenarnya kan standarnya datang lebih 5% ya itu harusnya tercapai jadi misalnya jika ada tepungan yang dosong begitu, ya gak ada masalah jadi mungkin semuanya baik dosen atau mahasiswa sudah memenuhi pengguliahan sebanyak dan yang memenuhi pesan dari tak berdasarkan pertumbuhan gitu jadi tidak lebih ikan sendiri sendiri dapat, dan untuk penggantian sebenarnya tinggal begini jadi kalau saya yang saya lakukan, saya gak pernah memindahkan kelas itu sudah sesuai dengan jadwal itu misalnya ketika ada pergantian jadwal, saya biasanya gunakan kelas yang lain di fakultas yang lain, kan kalau sekarang bebas banget jadi kan bisa ambil kelas atau pinjam kelas di FTP atau di fakultas yang lain boleh gitu bebas kan, cari kira-kira fakultas mana yang mungkin yang kosong dan apalagi saat ini, kan kita punya banyak gedung ISDP ya pada yang belum ISDP bisa dioptimalkan nih, bisa didaftarkan kalau gedung barunya yang sebelahnya FTP itu, belum diimpehkan belum diimpehkan, belum diimpehkan ruang-ruangnya persisten jadi sebenarnya gak ada masalah, kan sudah ada, bisa dimanfaatkan gitu maka itu belum marah yang jelas untuk pemerluan penggulian paling tidak 85% harus kulit jadi begitu, bagaimana caranya ngomong-ngomong yang jelas jurnal-jurnal itu bisa dipindah kapapun begitu jadi keturunan satu dipindah minggu depan itu yang bertanya terutama yang kedua kalau sistem error, bisa cara mudahnya bagaimana? manual bagaimana Pak? manual bagaimana? kan mekanismenya ada ngomotian ya tapi harusnya surat-mencurat gitu Pak jadi untuk sistem yang errornya Bapak ini sebenarnya ada dua cara ketika handling sistem yang error yang pertama adalah ketika itu errornya dari server ya kalau servernya sistem yang error gak bisa diakses dari manapun misalnya jadi kalau selama bisa diakses lewat platform itu masih belum bisa dinyarakan error atau begitu panjirikan bisa pakai-pakai berdata atau begitu tapi misalnya kayak tadi kasus panjirikan listrik mati kan masih bisa berlangsung latar kuliah panjirikan bisa persensi, bisa pakai-pakai berdata gitu masih bisa berlaku begitu tapi kalau yang dihendirkan oleh Lorde Red Cross 1 adalah errornya ketika sensornya itu benar-benar don minimal 2 jam itu kita putihkan bersama hanya diganti atau bisa dibutuhkan bersama makanya gini Pak kalau sudah demikian langsung Mbak ya apakah kita mulai lagi mengajar dalam tarea ketik istilahnya itu hanya untuk aksen sitok atau kan mungkin bisa secara non-digital artinya itu melalui surat miniatur Pak mengetahui bahwa saya pada hari ini diaksesan kuliah ini jadi kalau misalnya error yang terpusat jadi yang offline dengan jam tersebut misalnya minimal 2 jam pelajaran begitu itu yang mengutikan adalah wakil